Pak Heri ya, terkait pekerja sama proyek kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang mulanya direncanakan mulai beroperasi akhir tahun ini, ini tidak lagi terdengar kabarnya. Sebenarnya seperti apa update-nya Pak Heri? Untuk Jakarta-Surabaya, studi kelayakan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Jepang sudah disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Sekarang ini pada via Indonesia lah, yang kemudian sedang melakukan pengkajian yang lebih dalam lagi dari sisi keekonomian dan kelayaan operasionalnya. Jadi dari sisi Jepangnya sebenarnya sudah selesai. Kemudian yang tadi tersebut MRT. MRT ini terutama tahap kedua, sebenarnya via Jepang menunggu. Karena kewajiban DKI sebenarnya harusnya menyediakan, memastikan lokasi atau pengadaan tanah untuk depo. Depo kereta api dan sampai sekarang itu belum bisa dipenuhi, sehingga sekalipun Jepang sudah siap untuk memberikan pledge atau komitmen anggarannya yang mencapai angka 10 triliun, sampai sekarang tentu harus menunggu kepastian dari lokasi. Jadi pada hemat saya ini berjalan, tapi syukurnya urusan di Patimban, berita baiknya adalah urusan Patimban sudah berjalan, kemudian urusan di Proving Ground juga sudah ada titik terangnya, Proving Ground di Bekasi. Saya kira memang begitu, karena itu sejak awal sebelum kunjungan Pak Jokowi, yang saya selalu menekankan ke tim KPRI, kita tujuannya Pak Jokowi datang bukan untuk menerima daftar janji, bukan itu. Yang kita cari adalah kita benar-benar mencari proyek yang memang benar-benar bisa direalisasikan. Barangkali akhirnya bisa sebut tidak spektakuler, sama tidak spektakuler, tetapi saya kira ini akan dapat diwujudkan, harapan saya justru bisa lebih dari 70%, mungkin bisa mendekati angka 90% begitu. Baik, terima kasih. Kita harapkan hubungan Indonesia dan Jepang ini semakin baik untuk iklim-iklim investasi ke depannya. Terima kasih kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia, Bapak Heri Ahmadi. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Bapak Heri Ahmadi dan seluruh pemirsa semuanya. Bapak Heri Ahmadi dan Jepang dan Jepang dan Jepang dan Jepang. Terima kasih.